Thermal Scanner dinilai efektif awasi pelaku perjalanan luar negeri bergejala. KKPN Tikong tetap siaga untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular tidak hanya sekedar mewaspadai COVID-19. Thermal Scanner diaktifkan penggunaannya sejak awal tahun 2023 untuk memantau perlintasan orang di PLPN Tikong. Pasca menurutnya kasus COVID-19 perlintasan orang meningkat drastis melalui PLPN Tikong baik keberangkatan dan kedatangan dari Malaysia. Dokter Umum KKP kelas 4 Tikong Gilda Ditya Asmara mengungkapkan, pemeriksaan PPLN di PLPN Tikong tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku perjalanan luar negeri yang dalam kondisi tidak sehat. Thermal Scanner untuk mempermudah petugas mengawasi pelintas batas. Alat tersebut dapat merekam suhu tubuh dengan warna yang berbeda-beda. Artinya suhu dingin sering berwarna, ungu atau hijau sedangkan suhu hangat berwarna merah. Kita tidak mengendorkan dari kewaspadaan, jadi kita lakukan pemeriksaan secara umum, kita nilai resikonya, kita stand-bykan Thermal Scanner untuk memeriksa adanya resiko pelintas yang memiliki gejala penyakit. Untuk atensi kami adalah pelintas-pelintas yang memiliki gejala seperti kenaikan suhu, ataupun gejala penyakit menular seperti batuk, pilak, dan sebagainya. Dokter umum KKP kelas 4 Tikong Gilda Ditya Asmara mengakui, belum terpantau ada PPLN yang bergejala. Pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan sesuai dengan SOP dari Kemenkes RI. Terima kasih.